Penyisiran terhadap ranjau paku yang bertebaran di sejumlah jalanan di kawasan Depok terus dilakukan. Hasilnya, polisi menemukan lebih dari 3 ons paku yang ditebar di kawasan Margonda. Meski polisi belum memastikan bahwa paku-paku ini adalah paku yang sengaja disebar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, nyatanya keberadaan paku ini membahayakan pengguna jalan. Ban mobil ataupun sepeda motor dapat bocor sewaktu-waktu. Tindak bedana yang diawali dengan penembaran paku ini kan kalau mengajar di daerah lain itu marak sekali. Makanya mulai hari ini kita sisir, sementara ini di jalan utama Depok Margonda, nanti setiap pagi sama sore nanti di jalan. Tidak hanya di daerah penyangga ibu kota, ranjau paku juga menjadi momok bagi pengendara yang melintas di jalanan ibu kota. Kebanyakan raja paku ditebar pelaku dilajur sebelah kiri untuk menyasar kendaraan yang melaju dengan kecepatan rendah. Biasanya aksi penebaran dilakukan di malam hari untuk mengelabui kecurigaan pengguna jalan. Pelaku tebar paku tidak bekerja sendiri ya. Ketika melihat kendaraan mogok, mereka biasanya mendekati korban dan berpura-pura menawarkan bantuan tambal ban. Menyedari bahayanya raja paku di jalanan, polisi bahkan telah merancang mobil pusat. Khusus yang digunakan rutin untuk membersihkan ranjau paku. Di ibu kota sejumlah ruas jalan menjadi titik rawan beroperasinya penebaran ranjau paku. Di antaranya di jalan protokol seperti Gatot Subroto dan Jenderal Sudirman. Menimnya jumlah polisi masih menjadi kendala untuk menjamin keselamatan warga. Termasuk ketika melintas di jalan raya. Menyedari ini semua sejumlah relawan berinisiatif memutip paku di jalan raya. Mereka mendapatkan apresiasi dari kepolisian daerah Polda Metro Jaya. Bahkan untuk menunjang aktivitasnya, polisi memberikan tim sabu bersih atau sabar ini rompi pengaman dan alat perlengkapan lain. Dalam sehari, tim sabu bersih dapat mengempulkan paku sedikitnya 1,5 kg dari berbagai ruas jalan di kota. Bisa dibayangkan, jika paku-paku ini tidak diambil, tidak berisiko membahayakan keselamatan para pengendara. Di depan, Trans Studio.